Keper FC Dallas, Martin Paes, memberikan tanggapan setelah Timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Penjaga gawang berusia 25 tahun itu membagikan kembali hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang menempatkan Timnas Indonesia bersama lima negara top Asia lainnya. Martin Paes juga menambahkan dua emoji mengangkat tangan ke udara, yang bisa diartikan sebagai momen merayakan keberhasilan atau hal gembira lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Martin Paes tidak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia. Meskipun sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April 2024, Martin Paes belum dapat berpindah federasi dari KNVB ke PSSI karena masih ada satu syarat yang belum terpenuhi. Ia dianggap melanggar artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA mengenai pergantian asosiasi. Saat ini, PSSI sedang berusaha meyakinkan FIFA bahwa Martin Paes tidak melanggar peraturan tersebut. Jika FIFA tidak menerima permintaan PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia dapat membawa masalah ini ke pengadilan arbitra seolahraga, CAS. Namun, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk membawa kasus ini ke CAS, dengan biaya persidangannya diperkirakan mencapai 2 juta dolar Amerika atau sekitar 32 miliar rupiah. Semoga solusi terbaik dapat ditemukan agar Martin Paes dapat memperkuat Timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes yang berpengalaman dalam menghadapi pemain-pemain top dunia sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terima kasih telah menonton!